Oh, I'll keep up, you won't take a summer and after Oh, I'll keep up, you won't take a summer and after Oh, I'll keep up, you won't take a summer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my youtube channel Jadi di video aku kali ini Aku bikin tutorial jirik-jirik lagi Di aplikasi elite motion Pake lagu DJ Poam yang lagi viral Oke, jadi disini aku udah masuk Langsung aja kita klik tambah yang ini Nah, disini kalian Nacur aja kayak gini, terus klik buat proyek Setelah itu kita masukin Audionya, klik tambah, pilih audio Kalian pilih aja audionya Terus kita tandain beatnya di detik 812 Dan di detik 904 Nah, untuk bisa lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi Aku ini, aku skip aja Oke, ini beatnya udah aku tandain semua Terus kita ke yang awal Disini kita masukin fotonya Klik tambah, pilih media Kalian pilih aja fotonya Kita panjang sampai detik 812 Klik yang ini Terus kita tambahin foto lagi Kita pangkas di detik 1011 Klik yang ini Kita tambahin foto lagi Pangkas di detik 1207 Klik yang ini Tambahin foto lagi Kita pangkas di detik 1204 Klik yang ini Dan tambahin foto lagi Kita potong di detik 1524 Klik yang ini Oke, kalau udah kita ke awal Disini kita klik aja foto yang awal ini Ke efek Klik tambahkan efek Tambahin efek ubina atau telis Di distorsi atau wear Aktifin mirror Terus tambahin efek Find in atau audio Opacity atau visibility Yang out kita ubah jadi 0,00 Dan yang in kita ubah jadi 1,00 Terus kita tambahin efek Ombang ambing atau sile Di move atau transform Pilih pengaturan standar Yang sudut kita ubah Jadi 90 derajat Terus yang frekuensi kita ubah Kita ubah jadi 1,00 Setelah itu kita tambahin efek Ayun atau sile Di move atau transform Pilih pengaturan standar Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00 Dan yang sudut 1 kita ubah jadi Min 1,0 Yang sudut 2 kita ubah jadi 1,0 Setelah itu kita tambahin efek Guncong otomatis Di move atau transform Pilih transisi keluar Yang frekuensi kita ubah Jadi 4,00 Terus kita gandakan Klik pipik 3 ini Pilih gandakan Terus kita tambahin efek Buram-buram atau motion blur Di blur Oke kalau udah kita klik Foto yang kedua yang Di detik 8-12 Kemuhin transform Pilih yang nomor 3 Tambahin keyframe di detik 904 Sama di bit yang berikutnya Di detik 9-13 kita zoom aja Sampai 1200an Atau kita zoom dikit aja Dan di detik 9-25 juga kita zoom Terus kita tambahin kurva Yang nomor 3 Kalian tarik Kalian natur aja kayak gini Terus klik yang ini Tambahin kurva juga Klik lagi tambahin kurva Kalau udah kita klik foto yang kedua Yang di detik 10-11 Kemuhin transform Pilih yang nomor 3 Tambahin keyframe di detik 19-02 Sama di akhir di detik 207 Di detik 11-10 kita zoom Sampai 1200an Terus di bit berikutnya Kita zoom lagi Sampai 1300an Dan di bit berikutnya Kita zoom lagi Sampai 1400an Terus tambahin kurva yang nomor 3 Kalian natur aja kayak gini Terus klik yang ini Tambahin kurva juga Yang nomor 3 Kalau udah kita klik foto yang berikutnya Kemuhin transform Pilih yang nomor 3 Tambahin keyframe di detik 12-19 Sama di bit yang berikutnya Yang di detik 13-07 Kita zoom Sampai 1200an Dan di detik 13-19 Juga kita zoom Sampai 1200an Terus tambahin kurva yang nomor 3 Di sebelahnya juga kita tambahin kurva yang nomor 3 Setelah itu kita klik foto yang terakhir Yang di detik 14-24 Kemuhin transform Kemuhin transform Pilihan nomor 3 Tambahin keyframe di detik 14-25 Sama di akhir Di detik 15-24 Di detik 15-02 kita zoom Sampai 1200an Di bit berikutnya kita zoom Sampai 1300an Dan di bit berikutnya kita zoom lagi Sampai 1400an Terus kita tambahin kurva yang nomor 3 Di sebelahnya juga kita tambahin kurva Oke kalau udah kita ke awal Di sini kita potong-potong aja Fotonya pasti sama bitnya Mulai di detik 19-04 Klik yang ini Kita potong sampai di bit yang terakhir Oke kalau udah ini kita rapiin aja fotonya Foto yang bawah ini kita pindahin ke atas Klik kayak gini Geser ke atas Foto yang ini juga Kita klik lama aja kayak gini Terus geser Setelah itu kita klik foto yang di detik 8-12 Kek efek Klik tambahkan efek Tambahin efek ubin Aktifin mirror Terus tambahin efek ombang ambing Yang frekuensi kita ubah Jadi 6,15 Dan yang magnitude kita ubah Jadi 0 Tambahin kifram di detik 19-04 Dan di awal di detik 8-12 Kita ubah Jadi 215 Ketengahin Klik kurva Klik titik 3 ini Pilih aktifkan overshoot Terus pilihan nomor 3 ini Kalian tarik aja kurvanya Kalian atur aja kayak gini Terus kita gandakan Klik titik 3 ini Pilih gandakan Klik efek ombang ambing yang kedua Terus klik titik 3 ini Pilih atur ulang ke default Yang sudut kita ubah Jadi 120 derajat Terus yang frekuensi kita ubah Jadi 15,34 Dan yang magnitude ini Kita ubah jadi 0 Rambang kifram di tengah-tengah Di detik 8-23 Di awal kita ubah Jadi 440 Ketengahin Tambahin kurva Pilih yang nomor 3 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Terus kita tambahin Efektor bulan display Jadi distorsi atau wear Pilih pengaturan standar Yang offset kita ubah jadi 64 Terus yang kekuatan kita ubah jadi 0,154 Tambahin kifram di awal Di akhir kita ubah jadi 0 Terus ketengahin Terus ketengahin Tambahin kurva Kalian tarik aja Kalian atur aja kayak gini Yang evolution kita ubah jadi 4,62 Yang ini kita ubah jadi xy Terus yang skala ini kita ubah Terus yang skala ini kita tambahin kifram di detik 904 Yang di awal kita ubah jadi 2,59 Ketengahin Tambahin kurva yang nomor 3 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Yang octave kita ubah jadi 1 Terus kita tambahin efek gurem-gurem Atomation blur di blur Setelah itu kita salin aja efeknya Klik titik 3 ini Pilih salin efek Terus kita tempel di foto yang awal Di detik 10,11 Klik fotonya Ke efek Klik titik 3 ini Pilih tempel efek Kita tempel juga di detik 12,07 Dan kita tempel di detik 14,04 Kalau udah kita ke awal Disini kita klik aja Kota yang di detik 904 Ke efek kita tambahin efek ubin Aktifin mirror Kita tambahin efek ombangan bing Yang sulit kita ubah jadi 90 derajat Terus yang fregensi kita ubah Jadi 206 Dan yang magnitude ini kita ubah Jadi 407 Tambahin kufram di awal Di akhir kita ubah jadi 0 Ketengahin tambahin kurvai nomor 3 Kalian tarik Kalian nantar aja kayak gini Terus kita gandakan aja Klik titik 3 ini Pilih gandakan Klik asal ombangan yang di bawah Yang sulit kita ubah Jadi 144 derajat Terus yang frekensi ini kita ubah Jadi 3,67 Setelah itu kita tambahin efektur bulan display Yang paralos kita ubah jadi 20 Dan yang offset yang X nya kita ubah Jadi 15 Terus yang kekuatan Kita ubah jadi 0,150 Tambahin kufram di detik 9,13 Dan di tengah Di detik 9,08 Kita ubah jadi 0,00 Ketengahin Tambahin kuframi nomor 2 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Terus evolution kita ubah jadi 4,62 Dan yang arah ini kita ubah jadi X,Y Yang skala ini kita ubah jadi 2,45 Tambahin kufram di detik 9,13 Dan di tengah di detik 9,08 Kita ubah jadi 0,01 Ketengahin taban kuframi nomor 2 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Terus yang stretch Yang X kita ubah jadi 0,01 Dan yang Y kita ubah jadi 0,50 Terus yang octave kita ubah jadi 1 Setelah itu kita tambahin efek paparan atau gamma Di warna dan cahaya Di warna dan cahaya Pilih pengaturan standar Tambahin kuframi di detik 9,13 Dan di awal kita ubah jadi 1,00 Ketengahin tambahin kuframi nomor 3 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Terus tambahin efek buram-gerak Setelah itu tambahin efek cermin Di distorsi atau wear Oke kalau udah kita salin efeknya Klik titik 3 ini Pilih salin efek Kita tempel di foto yang berikutnya Klik fotonya Kayak efek Klik titik 3 Pilih tempel efek Disini kita non-aktifin aja efek cerminnya Klikkan tanda mata ini Di detik 9,19 Kita tempel efeknya Dan di detik 9,25 ini Kita non-aktifin efek cermin Klikkan tanda mata ini Kalau udah kita tempel di detik 12,29 Kita tempel efeknya Di detik 13,07 Kita non-aktifin efek cermin Klikkan tanda mata ini Dan di detik 13,19 Oke kalau udah kita ke awal lagi Kita klik aja foto yang di detik 11,02 Ke efek kita tambahin ke ubin Aktifin mirror Terus tambahin ke ombang ambing Yang make nature ini kita ubah jadi 90 Tambahin ke huram di awal Di akhir kita ubah jadi 0 Ketengahin Tambahin curve line nomor 3 Kalian atur aja kayak gini Terus kita gandakan aja Klik titik 3 ini Pilih gandakan Klik efek mengambingan kedua Yang sudut kita ubah jadi 135 derajat Dan yang frekuensi kita ubah jadi 3,45 Setelah itu tambahin efek Baparan atau gamma Tambahin ke huram di akhir Di awal kita ubah jadi 1,00 Ketengahin tambahin curve line nomor 3 Kalian atur aja kayak gini Terus tambahin efek buram gerak Setelah itu kita salin efeknya Klik titik 3 ini Pilih salin efek Kita tempel di foto yang berikutnya Di foto yang belum kita tambahin efek di awal tadi Di detik 14,45 Juga kita tempel efeknya Sampai di foto yang terakhir Terus ke awal lagi Di detik 11,02 ini kita tambahin persegi Kita tambahin bentuk yang persegi Klik tambah Pilih persegi Kita fullin klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Pilih isi area komposisi Terus kita pangkas di detik 11,10 Klik yang ini Setelah tokan efek Klik tambahkan efek Tambahin efek salin latar belakang Atau copy background di lainnya Terus tambahin efek lengkungan gelombang Di distorsi atau wealth Pilih pengantaran standar Yang tahap kita ubah Jadi 2,00 Tambahin curve frame di akhir Di awal kita ubah jadi 1,00 Ketengahin tabahin curve frame nomor 3 Kalian tarik Kalian atur aja kayak gini Terus yang sudut kita ubah jadi 90 derajat Dan yang jarak kita ubah jadi 8,5 Yang magnitude ini kita ubah Jadi 3,6 Tambahin curve frame di awal Di akhir kita ubah jadi 0 Ketengahin tambahin curve frame nomor 3 Kalian atur aja kayak gini Setelah itu kita gandakan aja Klik titik 3 ini Pilih gandakan Dan sudut kita ubah jadi 25 derajat Terus kita tambahin efek Bubin Aktifin mirror Dan tambahin efek cermin Setelah itu kita salin aja ini Klik yang ini Pilih salin 1 layer Kita tempel di detik 1110 Klik yang ini Pilih tempel 1 layer Kita pendekin aja di detik 1116 Kita klik bentuknya Klik yang tanda waktu ini Pilih yang ini Setelah itu ke efek Kita nonaktifin efek cermin Klik yang tanda mata ini Terus kita tempel lagi Kita pendekin Tempel lagi Kita panjangin sampai di detik 12.07 Klik yang tanda waktu ini Pilih yang ini Terus ke efek Kita nonaktifin efek cermin Klik yang tanda mata ini Terus kita tempel juga Di detik 14.25 Kita pendekin Dan di detik 15.02 Di detik 15.02 ini Kita nonaktifin efek cermin Di detik 15.10 Kita pendekin Dan di detik 15.17 Yang di detik 15.17 ini Kita nonaktifin efek cermin Oke kalau udah kita save Klik tanda panen yang ada Di pojok kanan atas Klik export Oke kita alien hasilnya Kalau udah kita klik simpan Oke segitu aja tutorial dari aku Semoga kalian paham Thanks for watching See you in the next video Bye bye